Hai, saya Junot. Saya seorang barberman di Sheep Barber Shop. Menjadi barberman bagi saya adalah sebuah passion. Saat orang lain senang dengan hasil potongan rambut saya, saya ikutan senang. Hari ini saya akan menantang youtuber indola saya menjadi barberman. Hai, nama gue Nadia Leonardo. Kesibukan gue belakangan. Gue lagi banyak main film, aktor, gue juga main musik. Gue juga bikin Youtube, terus gue juga lagi aktif di beberapa konten digital lah. Dan juga gue seorang ayah, anak gue umur satu setengah tahun. Ya kira-kira kesibukan gue itulah, udah cukup menjubukan menjuta waktu. Nah, kebetulan hari ini gue dapat challenge satu hari menjadi barberman di Sheep Barber Shop. Bisa nggak ya gue? Bisa lah. Bisa nggak bisa sih. Gue terus disuksing. Bau, ik��. Aku bisa di bawai. Aku terus men响ischu. Aku harus dan взang, aku terus seorang江aku. Seperta dakian. Aku teruspool. Aku terus menjubah bantuan. Aku terus mencubah. Aku terus menjubah rezeki. Aku terus menjubah kawanakn/. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh dari OB, diajari nyukur, baru.. Baru.. Sekual gitu Tapi selama lu nangani pelanggan Kan pasti rambutnya banyak aneh-aneh tuh Digondrok, aneh pingin disini botak gondrok Ada ga yang paling aneh Potongan yang mintanya? Banyak lah kalau kayak gitu Contohnya apa? Padang yang disini pengen ditipisin disini Engga Lu ga nangani lu kenapa bro? Engga, ya udah biarin aja Pengen dia kayak gitu kan Adalah raja ya Awalnya saya menceritakan dulu Pengalaman saya ke Bang Monet Sebagai barbarnya Eh, kalau orang kayak gue yang awam gini Kan gue kan taunya congkotong rambut ya Gue ga tau tekniknya, gue ga tau cara Motong awalnya Yang gue tau cuma cepet-cepet Lu bisa ajarin gue lah Step by step itu Apa sih yang harus gue lakukan? Nah, sebelum gue menjadi barberman Gue cerita dulu sama Juno Kalau gue tuh ga punya basic Motong rambut Ya bisa Kalau bener mau belajar apa gimana? Kalau gue ga bener mau belajar ga bisa Berarti intinya siapapun yang mau belajar motong Itu pasti bisa ya Iya pasti bisa Niat sih Oh niat Jadi udah mau ajarin gue ga? Iya ayo Udah yuk Ini udah ketan belum? Udah Mantap Gue ga sabar pengen jadi barberman bro Nah ini kan udah dikirimbat ya Dikirimbat dulu Engga pake kipnya Oh pake Apa namanya? Gaya tisu leher dulu Oke biar ga gatel Iya bener Gue tuh suka banget sama rambut Jadi gue pengen tau Step step apa aja sih yang Harus dilakukan seorang barberman pemula Nah Juno banyak lah menerangkan Harus A, Harus B, Harus C, Harus D gitu Mau potong apa mas? Tublog Ya tublog 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 itu apa artinya? Tublog itu kayak potongan korea style gitu Oh potongan korea Potongan korea ini gimana maksudnya? Kayak poni Kedepan aja berang Oh poni nya kedepan Ininya agak ngebok Oh Ininya dari tipis ke tebal gitu Oh gradasi ber Oke 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 Itu namanya tublog Iya tublog Oke Lo berarti jepit tuh pas di belahan kita mau kesitu gitu ya Apa namanya? Oke Belakangnya juga Iya belakangnya Makanya belakangnya tuh juga gradasi gitu ya Dari tipis ke tebal gitu ya Gradasi Sampai berbentuk U kayak gini aja Yang dibentuk U tuh yang ini ya Yang si kulit kepalanya Iya Oke Awalnya saya ngasih tau dulu tuh step by step Menjadi bathroom Kepada bangunan Lalu kita pake nomor tiga Nomor tiga tuh yang paling gak abis ya? Iya Oke Dari tebal dulu mulanya Dari tebal tuh bawa ke atas Hmm Oke Sekarang baru nomor satu Oh kalo nomor satu ini paling abis dong? Paling lebih abis lagi? Ada Itu dari nol Nah begitu gua ngeliat si Junot ini Motong rambut orang Kok enak banget ya? Kalo ngeliatin nol sih enak ya? Cuman gua tuh berpikir Kayaknya ada teknik-teknik yang diperlukan Dan menurut gua itu cukup meribetkan gua sih Makanya gua penasaran banget Gua pengen bisa Motong rambut orang hari ini Kan sekarang lagi jaman tuh yang Yang seringnya abis tapi ini tebal tuh kayak gini ya sistemnya ya? Iya Jadi digradasi jadi tipis-tipis tebal gitu ya? Iya kayak gitu Kayaknya bangunan udah gak sabar Jadi baru men Kira-kira bisa gak ya? Iya Samping kan udah beres Samping udah beres Samping udah beres Gak potong atasnya Oke Samping udah lu gradasi ya? Gak gradasi Mas caranya motong atasnya biar rata sama sampingnya tuh gimana? Kita semprot dulu dikit Oh semprot, oke Oh iya Karena lu mau ini ya Apa? Mau belajar potong Waduh Gimana? Masa gua baru ini langsung ada orang Enggak sih itu udah langgan-langgan juga Oh udah langgan-langgan saya Tapi gak apa-apa nih masih gua coba potong ya Bentar diperbaiki lagi sama saya Waduh Akhirnya ada customer dateng Dan kata Junot Nah pas banget tuh Kalau lu mau di burger man Ada tuh yang cocok rambut lu potong Jadi ini job pertama gua Dan gua gemeteran banget Tapi ya harus gua lakuin lah Gak potong rambut lu Bisa lah Oke deh gua siap Gua potong nih Berarti pengalaman pertama gua Motongin rambut orang Oke kalo itu Kerimbat dulu Berarti first stepnya harus kerimbat? Iya kerimbat dulu Yaudah Kalo dia yang mau kerimbat gimana? Ya harus kerimbat Oh yaudah Ya udah Kita kerimbat sekarang Ya udah Yang rapi dong Nah akhirnya ada customer baru Yaudah saya kasih kebangunan Oke Bro Pertama kali ya Pertama kali ya Pertama kali ya Harus rapi nih Ini Akhir hati Ini kisah rapi Lelah sama tenang Oke coba dulu Ya Ya Oke Oke Bro Wah Sorry Sorry Bro Sorry Bro Gampang ini nih Ya nggak tegang sedikit Bro Nah udah nyaman belum Bro Mantap kan Ya ya Udah 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 Oh enggak belum ya Bentar ya Pokoknya pinggirannya tipis-tipis rapi gitu ya Tipis rapi Iya Atasnya kasih jambul lah Kasih jambul? Oke Jangan jambul kayak Jambul Elvis Oh enggak Katu di setia Katu di setia Siap siap Pokoknya yang penting pinggirnya tipis Atasnya jambul Rapi lah Siap siap Nah pas banget nih customer gue juga error Jadi dia minta tuh rambutnya yang ini begini Depanannya tipis Depannya jambul Ya tapi namanya customer kan raja Kalau kata Juno Pokoknya lo layanin sebaik mungkin lah Yang penting jangan titak Pesikan Wah Dekat Dekat Sliat Gampang itu mah bro, disitu ya bro Aduh, kenapa bro? Kenapa bro? Wah itu kenapa lagi itu? Lagi motong rambutnya akhirnya kejadian bro yang gue takut-takutin dan semua orang takutin kalo potong rambut adalah Pitak bro, jadi seret Gue melakukan kesalahan pertama gue di kerjaan gue Sorry bro Wah, ini model baru bro Ini pitak sih Ini bro, lagi pengen gue bentuk Aduh Tapi malah jadi pitak anak orang bro Aduh Aduh Gimana nih bang Guna? Saya rapiin lagi aja ya Mendingan kalo kata gue gue yang rapiin bro Gak usah, gak usah Kenapa sih? Di saat gue mempitakan rambutnya dia Seorang trainer gak enak lah gue harus minta maaf Walaupun dia juga salah karena dia gak sabaran Akhirnya Junot datang membantu gue Dan dia mencoba untuk merapikan rambutnya dan gue banyak belajar disitu lagi Rata potong rambut Tidak semula gitu Nih disini Apa-apa? Salahnya dimana gue? Disini Terlalu ketipisan nih Terlalu jangan tipis-tipis kayak gini Harusnya pake yang satu? Yang satu atau dua gitu Terlalu Terlalu Habis banget Harus bikin pola lagi Disini Pola Guideline namanya Guideline? Guideline? Oke Nah dari kesalahan gue yang mempitakan orang itu Ternyata tidak separah itu sih pitaknya Kata Junot Masih bisa nih Nat Ada model rambut namanya middle fade Jadi itu sampingnya yang tipis-tipis kayak anak jaman sekarang Dan ternyata masih ketolong Berarti tadi kan pertama bikin guideline-nya dulu ya? Atau garis awal? Iya Itu gunanya biar apa bro? Biar api? Ini buat padding-nya Garis buat bikin padding Oh Berarti ini yang bawah udah pasti abis dong? Iya abis Mau cobain dulu nih Oke oke boleh Ini gampang nih kalo ini Ini gampang? Ini tinggal diopen gini Hei Ini garisnya nih Garis batasnya ini ya Berarti yang gue hajar yang dibawa aja sini? Iya dari bawah sampai ke sini Garis ini Diputar sampai kesan Coba Awas jangan sampai salah lagi Iya mas Iya mas Itu tinggal ikutin garisnya aja bro Iya Sampai ketemu yang tadi terakhir di situ ya Iya Nah gini dong orang lebih Iya Ini kita susahin dikit aja bro Engga Jadi ini pita tapi di jalan Gendron Lai bro Lu mau rapi ya bro? Rapi dong Oh rapi-rapi Oke 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 Tadi Nah, tahap terakhir biasa tuh orang kalo udah potong rambut kan harus pake homemade Nah ini yang biru, yang apa, yang hitam yang apa? Ini water, ini clay Oh ini clay namanya Lu mau yang clay atau water, atau water heater? Yang basah Oh basah Yang water Oke, oke Berarti sekarang lu pengen tampak basah kan bro? Siap bro Makasih bro Ini pake sisir Oh pake sisir ya? Iya Bentar bro Ganteng bro Tadi kan udah panik kan pita kan? Iya Begitu hasil, akhirnya gimana bro? Luar biasa Mantap bro Jadi gimana bro? Mantap kan potongannya? Mantap Gak kecewa kan? Oh enggak Kita head dry lagi gimana sekarang? Head dry lagi? Salah bro Mantap kan bro? Thank you lu bro, udah mempercayakan gua untuk mencukur rambut lu yang super mantap Tidak 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 Contohnya, eh gue belum nanya-nanya lu dikit ya Lu emang dari awal Emang pingin jadi barberman atau gimana? Enggak terinspirasi dari temen aja Kalau temen lu pas mencukur rambut keren nih gitu Tapi lu pas awalnya lu pasti masih jelek dong Ya pasti Makanya lu sekolah dan bisa Dan bisa berarti lu udah menunjukkan ke orang yang nonton Kalau apapun yang lu lakuin pasti bisa Asal niat Asal niat Asal niat kan? Tapi gua tadi pitlakin orang Tapi endingnya mantep Ya mantep Oke itu tadi pengalaman gua satu hari menjadi seorang barberman Dan ternyata tidak segampang yang lu kira Karena banyaknya dipikirin Ada gradasi Ada A, ada B, ada C dan ini Tidak semudah prakteknya Jadi menurut gua barberman adalah keren Pekerjaan yang super cool Thank you Mas Junat thank you Oke selamat malam Gua jadi satu hari menjadi barberman Siap menang banget Makasih ilmunya Terima kasih banyak Ciao